Pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan program padat karya tunai telah menyerap 440 ribu pekerja dengan total anggaran sebesar Rp23,4 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan refocusing anggaran 2021 sebagai upaya membantu pemulihan ekonomi nasional. Staf Ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri dan lingkungan Endra S. Atmawijaya menyatakan Paguh Kementerian PUPR pada awalnya sebesar Rp149,8 triliun dengan refocusing Rp17,99 triliun. Sehingga Paguh Kementerian PUPR menjadi Rp131,8 triliun ditambah dengan pinjaman dari surat berharga syariah negara menjadi Rp136 triliun. Dari Paguh tersebut anggaran program padat karya sebesar Rp23,4 triliun dan telah terserap 28 persen dengan berbagai kegiatan di seluruh daerah dan 440 ribu pekerja dari total Rp1,2 juta sudah menikmati program padat karya tunai. Paguh Kementerian PUPR awalnya tahun 2021 Rp149,8 triliun. Ini yang kita ada refocusing, setelah Rp19,99 triliun. Jadi Paguh Kementerian PUPR, kita Rp131,8 triliun. Nah ini ditambah dengan tun dan SPSR, ini menjadi Rp136 triliun sekarang. Endra menambahkan program padat karya tunai diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya peningkatan konsumsi masyarakat sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Jakarta, Adepir Mancah, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!